Pemisah digunakan sebagai tempat penyimpanan data poskotis Kodim 0212 Tapanuli Selatan di Desa Sasaran TMMD Reguler 111 Tahun 2021 di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, didirikan. Sebagai tempat penyimpanan data selama pelaksanaan TMMD berlangsung, maka dibangunlah poskotis TMMD Reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan di lokasi Desa Sarana, yaitu Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pos tersebut didirikan oleh anggota Kodim 0212 Tapanuli Selatan bersama dengan warga setempat. Selain digunakan sebagai tempat penyimpanan data pelaksanaan, poskotis tersebut juga akan digunakan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi dan satgas TMMD dengan pihak-pihak terkait dalam setiap harinya termasuk untuk istirahat. Kapten Infantri Adenan Pane Pasiter Kodim 0212 Tapanuli Selatan mengungkapkan dengan berdirinya poskotis ini diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh satgas TMMD nantinya. Di samping itu juga kami membuat suatu ruang staff bagaimana nanti sebagai dan SSK untuk mengambil ahli pasukan atau mengambil ahli staff untuk membuat suatu rapat kecil dalam pelaksanaan suatu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Kita siapkan sarana-sarana yang dibutuhkan pada saat kita melaksanakan kegiatan di wilayah atau di sasaran TMMD. Sinilah kita bisa mengendalikan apa yang harus kita lakukan, baik dari sasaran fisik yang kita lakukan sampai sasaran non-fisik. Sasaran fisik sudah jelas kita melakukan pembukaan jalan, pengerasan jalan, pembuatan parit, dan pembuatan jembatan. Kita lihat sasaran non-fisik, kita lakukan ada penyuluan-penyuluan, baik di bidang pertanian, di bidang pendidikan, keagamaan, bahkan posyandu juga ada kita lakukan. Dengan demikian dapat membantu tugas penyimpanan data baik kegiatan sasaran fisik maupun non-fisik yang telah terjadwakan secara baik. Tim Liputan, Bandung TV